Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba. Penggerebekan terjadi di Jalan Abdul Sani Muttalib, Komplek UKA, Medan Marelan, Sumatera Utara. Dasarkan informasi dari masyarakat yang diterima melalui media sosial, petugas melakukan penggerebekan di lokasi tersebut. Dalam penggerebekan, petugas mengamankan tiga orang tersangka. Di antaranya, IS diduga sebagai bandar narkoba saat penggerebekan, tersangka berusaha menyembunyikan satu paket sabu seberat 34,25 gram dalam dompet kacamata. Kemudian, ADN dan MA diduga sebagai pengguna narkoba. Memberitahukan pada rekan-rekan media terkait penindakan di Pajak UKA, yang mana berdasarkan laporan dari masyarakat, marahnya narkoba, Sat Narkoba Polres Pelabuhan, melakukan penindakan di Jalan Abdul Sani Muttalib, Komplek UKA. Yang mana kita dapat mengamankan tiga tersangka yang terdiri dari satu pengedar, dua pemakaian. Berat barang bukti sebesar 34,25 gram yang pengedar dan yang pemakaian akan kita lakukan rehat medis. Ketiga tersangka beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka IS akan dijerat dengan pasal terkait pengedaran narkoba, sedangkan ADN dan MA akan dijerat dengan pasal terkait penyalahgunaan narkoba. Terima kasih telah menonton!